Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Zirka Beta Farm Hari ini Saya mau sharing mengenai cara Kultur artemia Untuk burayak ya Artemia ya Jadi kawan-kawan Yang mau ngebreed Mau mengawinkan ikan cupang Itu Kalau susah mendapatkan Pakan infusoria ataupun Kutu air kecil-kecil Kalian-kawan bisa menggunakan Artemia Artemia Ini artemia Artemia Bisa kita gunakan Untuk Sebagai pakan burayak Nah Sepengetahuan saya Artemia itu kayaknya Seperti udang-udang Udang-udang yang ada di rawa-rawa ya Dia percampuran antara air tawar dan air Air-air-air laut Jadi hidupnya di air payo Kalau nggak salah Namun dia perlu air asin Nah udang itu menurut saya sih Artemia itu sangat bagus untuk burayak Untuk pakan burayak ya Karena kita susah ya Untuk cari pakan kecil Untuk burayak umur 4 atau 3 hari Sampai umur 3 minggu Kalau tidak ada kutu air yang kecil-kecil Nah kalaupun pakai kutu air Saya sangat tidak rekomen Untuk burayak umur 3 sampai 10 hari Karena Kecuali ya Terkecuali menggunakan kutu air yang sudah disaring-saring Jadi tidak ada kutu jet Pernahalaman saya Menggunakan kutu air untuk burayak Umur seminggu Itu pernah Sekitar 4 Lubukan Burayak Itu badannya kebelah semua Nah semenjak itu saya Tidak mau menggunakan kutu air untuk burayak Saya lebih safety menggunakan Artemia Nah ini saya mau sharing caranya Oke mungkin Untuk kutu artemia Kawan-kawan itu perlu beberapa Barang ya Beberapa barang yang Mudah dicari dan mudah dibeli Kalau mau bikin sendiri juga bisa Tapi alat-alatnya juga harus beli ya Nah Kalau versi saya Saya menggunakan Botol air mineral Yang saya potong di atasnya Nah ini mohon maaf ya Ini asal-asalan Yang penting ngegantung Saya potong atasnya Eh sorry bawahnya Kemudian Tutupnya Saya tempel Menggunakan lem tembak Ke keran Selang Gitu Ini keran selang ya Nah ini keran selang Ini juga Ini saya bikin sendiri Nah kemudian Air Keran itu Masuk ke Selang Kemudian selang itu Masuk ke Erator Nah gitu Kenapa pakai erator Karena Si Atemia itu Membutuhkan Seperti gelombang air Untuk Untuk pecah telurnya gitu Kalau enggak Dia akan ngambang di atas Atau Atau di bawah Gitu Nah gitu Nah Cara mengkultur Atemia Kalau saya Saya siapkan botol Kemudian Air ya Kalau untuk yang alatnya ini Bisa dicari ya Di Di tempat Marketplace itu banyak ya Alat kultur Atemia itu banyak Tapi settingan saya seperti ini Dari Erator Turun Pakai stopper ya Nanti kalau panen ini harus di stopper Kemudian Masuk langsung ke Kuran Nah Campurannya adalah Air yang sebanyak ini Dalam botol Ini Kira-kira seginilah Saya butuh segini Saya masukkan Garam ya Kita perlu garam Untuk kultur Nah ini bisa pakai garam Paja Nah kebetulan Saya pakai garam kasar Nah cukup Ini segini ya Nah gitu Masukin aja ke dalam Kemudian ini juga Masukin aja ke dalam Itu ya Biarkan Sekitar 20 detik Dia agak larut sedikit Kemudian Kita pakai Artemia Nah ini perlu Artemia Nah Karena Burayak saya banyak ya Burayak saya banyak banget Saya Kultur artemia itu Banyak gitu Saya kultur artemia Banyak Kira-kira Saya mengkultur Setiap hari itu Sebanyak Dua sendok Penuh ya Lihat Dua sendok penuh Jadi Satu sendok Untuk Satu Ini Sudah masukkan Dan aduk-aduk Aduk-aduk aja Gak apa-apa Aduk-aduk Aduk-aduk Kira-kira Satu Dekati Menit Diaduk-aduk Kemudian Saya kasih lagi Satu sendok lagi Untuk Botol Yang satunya Yang satunya lagi Kemudian ini Aduk-aduk Tapi yang tertumpah Aduk-aduk Aduk-aduk Air Nah Komposisi dari Artemia tadi Itu Saya sarankan Jangan Banyak-banyak Gitu Coba disesuaikan Dengan banyaknya Air yang Dibuat Karena Kalau terlalu banyak Komposisi Di dalamnya Apa Nih Persentase Untuk Pecahnya itu Malah sedikit Ini saya sarankan Secukupnya Wadah Tempat dia Di Kultur Gitu Kalau saya Udah saya hitung Sekitar satu sendok Ini akan Pecah Sekitar Saya akan panen ya Saya akan panen Sekitar 90% Saya bisa panen Gitu Dan nanti Akan saya Akan saya Videokan Cara filternya Cara Kasih makan Gitu Nah Kultur ini Kita membutuhkan Waktu sekitar 24 jam Kurang lebih Supaya Si artemianya Menetas Gitu ya 24 jam ya 24 jam Supaya artemianya Menetas Gitu Nah ini Sekarang kan Malam nih ya Jadi besok Malam Baru bisa dipanen Dan baru bisa dikasih Makan Ke Buraya Nanti setelah panen Buat lagi Seperti ini Terus Seperti itu Sampai Burayak-burayak itu Cukup Untuk bisa makan Makanan yang Besar Seperti Cacing sutra Pelet Ataupun Kutu air ya Kalau memang sudah besar Bisa aman ya Pake kutu air Gak ada masalah Tapi kalau kecil-kecil Gak aman Kalau pakai kutu air Karena banyak Kutu jet saat ini Gitu Jadi Kita tunggu 24 jam Nanti Videonya Akan saya teruskan Besok Saya videokan Nanti saya sambung Oke Ini udah Satu hari ya Udah satu hari Udah 24 jam Kayak gini Penampakannya Kartemianya Yang tadi Kita Kemarin kita Buat ya Ini penampakannya Seperti ini Nah waktunya Ini kita panen nih Kita panen Kita matiin ya Kita matiin Air aturnya Kita matiin Bentar Air atur Kita matikan Supaya dia gak Beraduk lagi Ini juga kita matikan Nah Ini kita matikan Kita matikan Nah Biarkan Tunggu sampai Tunggu sampai Sekitar 5 sampai 10 5 sampai 10 menit Nanti Ini kan banyak Cangkang nih Ini banyak Cangkang-cangkang nih Nah cangkangnya ini Nanti Kan ini sekarang Kondisinya ini Bercampur dengan Artemia-artemia Yang sudah Menetas Dan nanti Si cangkangnya ini Semua akan naik Ke atas Gitu Otomatik Otomatik Karena dia kan Mengandung garam ya Ini mengandung garam Jadi Gak tau Kenapa Sifatnya garam itu Bikin Sesuatu itu Mengambang di atas Coba deh Kalau kawan-kawan Lagi Berenang di laut Itu paling Gampang Terapung Karena ada Kandungan garam Yang tinggi Nah ini juga Ini karena Kemarin kita Kasih garam kan Jadi Kemungkinan besar Logika saya Cangkang-cangkang Artemia yang Di bawah-bawah ini Nanti akan ke atas Karena sifat Dari air garam itu Tadi Mengangkat Kotoran-kotoran Atau cangkang Dari 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 telur Artemia kemarin Nah itu Logika saya Coba kalau kawan-kawan Setuju Atau tidak setuju Atau Ada 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 penjelasan lain Kenapa cangkangnya Bisa ke atas Silahkan Tapi penjelasan saya Kenapa dia bisa ke atas Karena Ini mengandung Air garam Gitu ya Garam itu Entah kenapa Sifatnya bisa Bikin Semua barang terapung Kecuali besi Kalau Masa berat Masanya lebih berat Daripada Air Dia pasti Ke bawah Nah ini cangkang Pasti Angkat Nanti kita tunggu Sekitar 5 sampai 15 menit Nanti dia turun ke bawah Nanti kita lanjutkan Proses selanjutnya Oke Nah Ini udah 5 menit ya Tuh liat Artemia nya Udah di bawah Gitu ya Cangkangnya udah di atas Liat Masih ada cangkang yang Masih mau naik Tapi gak apa-apa Ini yang penting Artemia nya udah di bawah Ini murni artemia Tuh Oke Sekarang Kita coba Saring ya Ini kita saring Kita saring Artemia nya Supaya Kita dapat ya Ini agak sulit ya Karena saya pakai Pegang handphone sendiri Oke Kita saring ya Artemia nya Kita buka Jalan artemia nya Kita saring Masukin ke dalam sini Artemia semua Nih tuh Artemia Saring ya Kita saring Aduh Masuk tuh Ya campur Cangkang-cangkan Dikit Gak apa-apa lah Gak ada masalah Atau juga Ikan juga Pinter Untuk memilih Makanan Gak mungkin Dia makan batu Naluri makannya Pasti ada ya Nah ini Kita saring Terus Gitu ya Nah ini Sampai habis Artemia nya Ini juga nanti Saya saring Terus Nanti setelah saring Saya lanjut lagi ya Oke Oke Nah ini Artemia nya ya Setelah kita saring Banyak Terus kita masukin Ketempatnya Kemudian Kita kasih air Ya Kasih air Kalau bisa airnya yang bersih Yang bagus Air rendapan Atau air yang sudah disaring Nah Kita kasih Kita kasih Semua Nah Takaran airnya secukupnya aja Sebanyak Kira-kira tadi Seberapa besar Seberapa banyak Apa namanya Seberapa banyak Artemia yang Kita Yang kita Kultur tadi ya Maaf Aduh repot Sebentar Maaf Sebentar Oke Arti Airnya Kira-kira aja Seberapa banyak Kita Mengkultur Artinya Soalnya Karena burayak saya banyak Jadi airnya banyak Terus Apa namanya Artemiannya juga Banyak Oke Sudah Reses ini Sudah cukup Dan waktunya Kita Kasih makan Burayak Nah Ini Ini burayak-burayak Saya ya Burayak-burayak Saya sebagian Sudah besar Ya Lihat tuh Ya Tapi saya masih kasih Artemiannya ini Tapi Sudah saya ajar-ajarin Buat makan Kutu air Nah Akarannya Ini saya aduk 2 sendok cukup 2 sendok cukup Nah ini juga Ini udah saya ajarin Makan Casut ya Cacing sutra Tapi Itu buat ngajarin aja Nah ini Tetap saya kasih Apa namanya Artemian Ini juga Artemian Oke ini juga ya Nah ini Banyak nih Banyaknya juga Kita kasih Kaduk-kaduk Kita kasih Ikan Keburayaknya Ya Ini juga Kita burayak Kita kasih Aduk-aduk Begitu juga Burayak-burayak Yang Umur 2 minggu Nah ini Banyak tuh Tuh Lihat ya Banyak ya Tuh Ini Tuh Banyak tuh Kita kasih 2 sendok 2 sendok ya Nah Ini juga Semua ya Nah itu Burayaknya 2 minggu nih Yang Saya Berit kemarin Itu Udah netes ya Besok saya Buatkan Kontennya Saya update Berapa banyak Anakannya Nah ini Kita kasih semua ya Kita kasih semua Pokoknya kita kasih semua nih Tuh Numburayak tuh Kecil-kecil tuh Tuh ya Banyak banget tuh Tuh Kayak kutu air Ini kita kasih 2 sendok 2 sendok Gitu Nah ini Terus Semua Semua burayak ya Dikasihin Semua burayak Dikasih Tuh 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 ya Burayak tuh Lihat tuh Kayak kutu air Nah lihat nih Tuh Burayak Ini juga burayak tuh Kita kasih semua nanti Gitu Oke Sekian Video dari saya Mengenai Cara Pemberian Pakan Artemia ya Pakan artemia Untuk Burayak Burayak jupang Yang masih Berumur 4 hari Sampai 3 minggu Jadi Ikan saya 4 hari Sampai 3 minggu Saya Makanin Artemia Semoga Video ini Bermanfaat Dan Silahkan Tuliskan Comment Atau Komentar Atau Like Dan Subscribe Channel saya Supaya Saya Tetap Bersemangat Memberikan Informasi Dan sharing Mengenai Ikan Cupang Mohon maaf Apabila ada Perkataan Yang menyinggung Hati kawan-kawan Saya Ucapkan Terima kasih Salam Dari saya Zierka Betafam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cupang Indonesia